oke kan subscribe gak subscribe gak maso ini ada yang tanya dari tadi rm285 kapasitas oli nya nanti naik gak dari yang sengarang rk itu nah itu saya udah dapet bocoran istriku telepon nih nanti ya istriku sih gak populisasi istrinya sih ya ini kata istrinya curiga nanti lah bali bali kita denger kalau di telepon istrinya raya apa halo istriku ulangnya malem malem halo istriku saya baca lah aku rumah waduh lah ini jemput bocoku biar ini masalah bocoku berat ya tonton aja di youtubenya didit saya nonton orang video ini orang video ini orang video ini kan telepon telepon beneran aku baru live loh istriku sayang maaf ini barulah di latar ini bisku baru mogok nih dua mogok lo telpon loh yowes yowes iya istriku aku seneng meneng apa gimana? pergi lah sana aku seneng meneng ya ampun di telepon kita kayak berhatiin itu 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 yang temen istriku keren tadi piye pertanyaannya 285 285 kapasitas olinya naik enggak enggak sama tetap sama sudah didegaskan sama TPM kapasitas oli Hino justru dibuat justru keunggulannya disitu irit irit oli nah diganti oli juga biayanya tidak banyak irit oli berapa sendiri nanti kita bisa hitung iya sudah pasti udah dipikirkan mosok oli ini Siti mesinnya panasan tapi ada kelemahannya iya kalau di sepanjang tol trans jawa mohon maaf di atas di atas 100 km per jam terus terang tidak kuat jangan yang ngarepmu kita pajak sesuai standart yes kalau pakenya sesuai standart oli kapasitas gitu mesin enggak panas berapa tahun 14 liter ya iya 14 liter ya kalau 285 PS 16 ya oh yang RN 16 liter yang RK 14 liter justru itu didesain piye mesinku tetap running well tetap normal enggak panas tapi oli ini Siti BBMnya irit nah itu justru disitu itu kalau kita buat sama seperti brand tetangga M saya enggak nyebut Mercy ya M brand tetangga yes ya jadinya enggak hemat enggak hemat enggak hemat enggak hemat mesti hemat oke jadi bisa tambah unit lagi siap siap nom lah nah itu timnya dari Lino sudah datang untuk perbaikan seperti slogannya Hino itu total support kita pun juga selalu total support kalau sama customer base iya toh iya toh nanti direwangi di telepon pokoknya kita siap 24 jam iya orang ngantuk iya toh wah ada pertanyaan ini yuk Hino kapan ganti setir sama speedometer ini langsung ngomong bato ya nanti mestinya yang RM sudah ganti kadang-kadang banyak orang seneng sing klasik gitu ngelas gue ngelas ah tidak speedometer klasik jadi montor pada malah PW tua dicari Mustang dicari Chevrolet tua kelas itu dipertahankan sama seperti RK dicari dicari saat jadinya ya bisa mudah-mudahan nanti juru empat speedometer ganti digital keren satu lagi apa kapan Hino RN pakai spaceframe kan yang sebelah tetangga sudah 2022 pakai spaceframe spaceframe Alhamdulillah ngerjeknya ini karuseri ini 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 malah malah ganteng ini kok ini mau ini malah mau ganteng ini mau shoting telepon istri masuk 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 semua live ini aduh kalau mau posting RK aja dipotongan sudah ada RK dipotong seperti ini Bawa ke sini RK aja dipotong Sumber Alham kan yowes gede lah itu saya ada itu tiga unit jalan Jakarta Surabaya KYM biasanya unyu-unyu ada gambarnya Helo Kitty Hino RK sasisnya tak potong bagasinya blong setara tingginya XCD motor lasik masuk pakai air suspension ya Surabaya Jakarta Jakarta full tol Transjawa Ayo Om Hermon warnanya warnanya hitam sama putih putih le ada gantanya gila 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 gila